bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan tugas GNT level 1 nah pertama kali kita harus membuka classroom nah nanti sudah ada tugas disini beberapa karena saya sudah menyelesaikan tugas yang tryout teori maka disini tidak tampil ya tugasnya karena saya sudah mengumpulkan nah kemudian untuk mengerjakan untuk yang tugas teori kita masuk dulu disini ini yang praktek ya ini saya kembali dulu nah ini tryout teori nah disini sudah saya serahkan saya akan membantu untuk bagaimana caranya menyelesaikan tryout teori unit review 1 sampai 3 nah kita klik dulu ya tadi saya ulangi ini saya klik dulu teorinya disini teorinya sudah terlihat kemudian kita juga membuka slide ya slide-nya yang ada di sebelah kanan atas disini yang sudah ada nama kita masing-masing disini kita klik nanti akan keluar sendiri nah karena saya sudah menyerahkan tadi sudah menyerahkan tugas maka disini hanya bisa kita lihat saja ya jadi tidak bisa mengedit nah untuk bisa kita edit untuk bisa kita ubah ini kita harus unsubmit dulu kemudian kita klik lagi disini nanti akan bisa kita ubah atau kita edit dalam menyerahkan tugas tersebut jadi kalau bapak ibu misalnya ada kendala atau masih ada yang kurang gitu dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dikontokkan bisa diulangi bapak ibu nah untuk mengerjakan ini ini memang kita harus baca dulu teorinya kemudian ada contoh disini untuk unit 1 review contohnya ya ini adalah tugasnya adalah men-screenshot hasil unit review dengan minimal nilai 80 lengkap dengan akun nama kita di paling kanan atas nah disini bapak ibu harus sesuai seperti ini pengerjaannya screenshotannya juga harus sama seperti ini nah kita kita baca dulu ya untuk apa namanya pelatihannya pelatihan dasarnya nah ini karena sudah saya baca semua maka ini sudah tercetak semua dari unit 1 sampai unit 3 kemudian kita buka ya bapak ibu seperti ini nanti gambarnya terlihatnya seperti ini bapak ibu nanti sampai di ulasan unit 1 jadi nanti yang penting sudah ada tulisan disini pojok kanan nanti aktivitas selesai begitu centang seperti itu ya nanti akan tercentang sendiri nah bagi yang belum bisa diulangi ya bapak ibu kemudian ini ulasan unit 1 karena kita diminta untuk mengerjakan untuk sampai dengan minimal nilainya adalah 80 nah kemudian setelah kita sudah mengerjakan kita harus men-screenshot hasilnya lengkap dengan nama akun kita di pojok kanan atas seperti ini kemudian silahkan di-screenshot ini di-copy kemudian nanti ditempelkan pada slide ada yang seperti ini nanti hasilnya nah ini seperti ini nanti kita tinggal atur saja bapak ibu penempatannya seperti itu bapak ibu dan untuk unit 2 dan 3 juga sama caranya ini untuk unit yang kedua kita sudah baca dari pengantar sampai yang terakhir kemudian kita kerjakan ulasan unit 2 sama ini juga kita screenshot hasilnya harus dengan nama akun kita screenshot seperti ini begitu seterusnya ini kemudian kita copy disini 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 seperti ini seperti ini seperti ini bapak ibu sama juga yang ketiga juga sama ini ini untuk cara yang mengerjakan tryout teori kemudian kalau sudah semua kita share ini kita copy linknya copy link oh iya bapak ibu pastikan dalam mengerjakan atau membuka chrome ini harus dengan akun belajar kita jadi kalau belum masuk di akun belajar kita kita masuk di bapak ibu harus itu harus jadi pakai akun belajar jadi kalau belum masuk dengan akun belajar silahkan harus ditambahkan kemudian ini untuk tryout teori nah kalau sudah selesai ini bisa kita plus saja seperti ini kita seperti itu kemudian kita pun in atau kita serahkan serahkan tugas jadi ini jangan lupa untuk menyerahkan tugas ini kita begitu kemudian kita lihat disini yang untuk laporan ya laporan mingguan laporan mingguan kita bisa tutupi disini nah ini syaratnya kan adalah mengisi laporan mingguan setelah kita menyelesaikan kreot teori kreot praktek dan teknis keakunya ini bisa kita isi dulu bapak ibu tadi yang kita selamat linknya saja kita isi emailnya kita isi kita apa kemudian silahkan disisi saya mengikuti sesi google master primer bukan pertama kemudian mengisi email mentor kemudian diisi akun belajar email akun belajar kita jangan sampai salah ya bapak ibu karena semuanya itu akan disampaikan pada email kita jadi jangan sampai salah mengirimkan alamat email akun belajar kita kemudian diisi nama institusinya dan tanggal pengumpulan tugas kita isi tanggal kemarin kemudian bagikan link tryout teori ini tadi sudah kita copy ya linknya ini disini ini kita bisa kelas saja bapak ibu nanti insya Allah akan tersimpan sendiri berikutnya itu untuk tugas yang tryout teori tryout teori oh ya sudah ya tryout teori sudah ini tryout praktek maksud saya tryout praktek nah ini tryout praktek kita lihat disini kita pukul saja ini juga ada slide yang harus kita isi pengertian juga sekitar ini panduannya seperti ini nah ini saya sudah mengerjakan sampai nomor 4 ya nomor 4 nomor ini dulu yang nomor 3 caranya adalah karena ini saya sudah mengerjakan saya harus dulu caranya bisa dilihat tangguhnya ini bagaimana mencari sumber belajar Google for education jadi kita setelah hasil perjian kita dengan gambarnya hasilnya harus seperti ini nah kita langsung klik aja ini kemudian kita klik ini kita sertakan nama akun kita kita screenshot kemudian kita copy dan kita tempelkan di sini kita atur tempatnya kemudian yang satunya juga sama kita buka ini kemudian kita screenshot kemudian berikutnya untuk yang saya harus tunjuk perbedaan Google for education pasangkan channel kita klik disini kemudian akan keluar seperti ini ya materi PDF karena ini terlalu terlalu besar kita mencil kan disini kemudian kita selanjut terlalu di terlalu Hai itu Bapak Ibu semoga di mudahkan dalam mengerjakan saya akhiri dulu video kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh